Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Ini kan sesi tanya-jawab untuk itu ya. Untuk nature ketakutan. Dan kayaknya ini punya yang ketakutan. Sehingga nanti tanya-jawabnya nggak hidup gitu ya. Tapi moga-moga nggak. Silahkan teman-teman. Apa namanya. Kalau ada yang mau ngobrol soal nature ketakutan gitu ya. Silahkan dibuka mic-nya. Yang perlu diperhatikan itu. Bahwa ketakutan itu sesuatu yang spiritual gitu ya. Artinya bukan hanya persoalan psikologis gitu ya. Bukan hanya persoalan sosial. Itu juga persoalan spiritual. Maksudnya bagaimana itu kok panjang begitu. ketakutan itu menjadi masalah spiritual ya karena itu terkait dengan kan gini. Kita itu kan banyak mengalami ketakutan karena menjadi seseorang. Menjadi seseorang itu artinya menjadi kosong, menjadi kurang gitu ya. Kan dasarnya itu. Kalau kita menjadi seseorang itu kan kita menjadi kekurangan. Jadi seseorang itu dia pasti yang berada dalam ruang waktu. Ya kan. Seperti ini. Artinya menjadi takut itu artinya kita telah memilih menjadi sebagai yang materi. Memilih menjadi materi. Baik sadar maupun enggak sadar itu ya. Memilih materi secara infakta kita tahu bahwa kuping kita ini enggak bisa menghasilkan melon. Ya kan. Penuh kekurangan tuh. Kuping kita ini enggak bisa menghasilkan melon. Ya kan. Hidung kita ini enggak bisa tumbuh beras gitu ya. Tumbuh padi itu enggak bisa. Di situ itu awal kekurangan tuh di situ. Kita tidak punya potensi apa-apa. Tapi kebutuhannya tiap hari gitu. Harus makan gitu ya. Padahal di perut kita ini enggak bisa jadi sawah. Awal ketakutan kurang lebih seperti itulah gambaran kasarnya. Bahwa diri kita hanya materi yang potensinya itu tidak ada gitu. Potensi itu ada di luar. Itu kan sumber ketakutan. Potensi itu ada di luar. Bukan pada diri saya. Karena faktanya kan kita material gitu ya. Mata kita ini enggak bisa ini di... Jadi apa namanya. Jadi singkong. Tidak bisa dijual. Tidak bisa dijual. Jadi hanya konsumsi saja. Konsumsi tanpa punya potensi untuk produksi. Dan seperti itu. Akhirnya karena penyaksiannya begitu. Mau enggak mau kan harus bertahan hidup gitu ya. Harus bertahan hidup. Jadi ketakutan itu mendorong kita untuk bertahan hidup. Pertanyaannya apakah memang diri kita ini hanya tumpukan bagian dan tulang? Nah itu kemudian menjadi persoalan spiritual gitu ya. Seperti itu. Lalu bagaimana kalau memang bukan, lalu apa gitu? Lalu apa? Nah itu kan untuk menjawab apanya. Itu kan orang harus berguru itu ya. Berguru untuk menjawab pertanyaan, what am I? Tapi ada juga yang sudah pasrah. Ya sudah, saya enggak perlu bertanya, what am I? Nyatanya saya butuh makan, saya butuh tidur. Ya sudah, saya kerja saja seumur hidup. Ada juga yang begitu itu. Jadi dorongan ketakutan itu kemudian memotivasi untuk mendapatkan, untuk mengambil. Naik ke 125, itu harus berhasrat memperoleh, harus berhasrat untuk mengambil. Karena secara intuitif tahu bahwa ya saya ini banyak ketakutan gitu. Seperti itu. Nah, tanya jawab di dalam materi-materi kesedaran itu enggak mungkin bisa ada tanya jawab kalau tidak berpikir filosofis gitu. Kalau berpikirnya kasuistik, enggak mungkin tanya jawab. Mesti berpikirnya sistemik, filosofis. Harusnya gitu. Tapi kan wacana filosofis di kita itu enggak ada. Sekalinya ada kelas, itu yang dicari testimoninya. Ada yang sembuh enggak ya kasus ini? Bukan. Seperti itu. Jadi, apa namanya. Inilah keadaan bangsa kita yang tidak terbiasa dengan wacana filosofis. Akhirnya kan wacananya wacana kasuistik, testimoni-testimoni, begitu ya. Seperti itu. Jadi, gimana nih tanya jawabnya? Jadi, ketakutan itu terkait dengan model dunia yang kita anut gitu ya. Dan itu artinya terkait dengan definisi diri kita gitu. Seperti itu. Jadi, kalau model dunia kita material, maka kenyataan itu hanya kenyataan dalam bentuk ruang tiga dimensi. Ruang yang panjang, kali lebar, kali tinggi. Hanya itu kehidupan itu yang nyata. Bagi yang dimensi ketiga. Hanya seperti itu. Enggak ada yang lain. Walaupun ada, itu kata orang gitu ya. Kita tidak mampu membuktikan ada dunia lain di luar dunia dimensi ketiga ini. Berangkat dari hal semacam itu apa ya? Intinya, kita hanya kurang berpikir saja sebenarnya. Masyarakat kita itu kurang berpikir. Jadi, harus diajak terus berpikir gitu ya. Seperti ini. Jadi, ketakutan itu karena kita hidup dalam kenyataan alam akibat. Dan yang menanggung akibat tadi adalah seseorang gitu ya. Ya, yang mengalami itu. Itu yang membuat kita itu ketakutan. Karena kita mengalami kehidupan di alam akibat. Jadi, dimensi ketiga itu di mana semua akibat itu tertampung di situ. Alam akibat. Seperti itu. Nah, kemudian kita alam akibat ini berusaha diatasi dengan cari alat-alat. Itu tanpa kecanduan itu ya. Jadi, alam akibat diatasi dengan mencari alat-alat. Mencari benda-benda. Tagihan, sudah mau dekat, cari jimat. Cari amalan. Itu kan budaya. Ya. Karena dia tidak mempertanyakan sebenarnya kenyataan yang saya alami ini ini kenyataan satu-satunya atau ada kenyataan lain. Dia tidak bertanya begitu. Dia bertanya bagaimana utang itu lunas. Dia tidak bertanya bagaimana tentang realitas yang di alam. Ini sebenarnya hanya ini atau ada yang lain. Itu kan hal-hal yang sifatnya filosofis. Oh, katanya ada yang lain. Katanya ada alam batinnya. Oh, ada. Yaudah, cukup. Jadi, dia hanya seperti itu saja. Oh, ada. Terus tidak dicari. Saya manut saja. Saya nunut saja. Ya, tidak bisa. Karena masing-masing kan alam batinnya itu dalam diri masing-masing. Bukan di luar diri. Bagaimana kau bisa nunut? Seperti itu. Jadi ini, saya ceritakan jawab tentang ketakutan ini. Ini harus ditakuti-takuti. Biar pada bertanya. Kalau ditakuti-takuti, tidak ada pertanyaan. Dapat bertanya. Takut miskin dulu. Takut miskin dulu. Takut miskin dulu. Takut jomblo. Saya takut nggak makan. Kalau nggak kerja. Apa namanya? Ini kemiskinan tingkat tinggi ini. Kalau takut masih... Takut nggak makan itu. Itu masih kemiskinan. Iya, itu masih kemiskinan. Itu harus... Apa namanya? Harus banyakin suluk ini. Jadi kemiskinan itu nggak bisa diatasi dengan kerja keras, banting tulang, jual baju celana itu nggak bisa. Jadi ini untuk Bang Gianto, rasa kemiskinan itu tidak akan pernah selesai. Dengan solusi kerja lembur itu. Soalnya nanti kalau kerja lembur terus, badannya sakit, gaji satu bulan itu habis untuk beli obat 2 biji. Ya, teman saya gitu ya. Teman saya dulu waktu jadi seles gitu. Ya, iri banget. Tiap hari makan Indomie. Saya makan ikan gitu ya. Tabungannya udah banyak, 6 bulan. Bulan ke-7 kena tipes. Kami urunan sampai itu. Tabungannya itu nggak cukup buat rumah sakit kena tipes. Ya, karena tiap hari makan Indomie, Indomie, Indomie. Ya, khususnya ya bocor kata teman saya. Mau bertanya takut saya orang lainnya apa aku bilang. Jadi itu, apa ya, saya juga bingung. Tadi dulu Kopdar itu takut bertanya gitu ya. Karena memang tidak pernah terlatih untuk membicarakan hal-hal yang filosofis. Udah, kamu aja yang belajar, aku yang pintar gitu ya. Jadi budaya bodohnya itu masih kuat gitu. Ya, budaya kebodohan itu masih kuat di negara kita ini. Itu persoalannya gitu ya. Dan itu harus mulai kita bongkar. Ya, budaya bodohnya artinya budaya nggak mau tahu dengan dirinya sendiri. Tapi sibuk ngurusin orang lain gitu. Tahu banget hobi. Ya, fenomena kepo-kepoan itu kan itu seperti itu. Jadi mana nih pertanyaannya nih? Jadi yang harus, apa ya, orang itu merasa terancam kalau bertanya. Takut ditertawain, takut disalahin, takut salah nyebut istilah gitu ya. Banyak hal saya lihat-lihat. Ya, ya, ini itu tadi. Perasaan takut bertanya itu salah satu budaya kebodohan gitu ya. Itu biasanya karena ikutin kuliah nggak pernah nyatat. Hanya absen saja tapi nggak nyatat gitu ya. Saya kata malah. Takut belum memahami tujuan. Padahal kuliahnya ini udah hampir setahun. Ya, itu karena kita nggak ngikutin filosofisnya gitu ya. Tapi kita itu satu hobinya itu dengerin cerita. Kalau diceritain itu kuat banget. Coba lihat channel-channel YouTube yang cerita. Itu followernya itu banyak sekali. Tapi kalau mulai berpikir, Wah, nggak mau dia. Nggak mau dia berpikir itu. Ini buat habisin kopi ini. Monggo, Pak Iwan, monggo. Silahkan buka mic-nya. Silahkan, silahkan. Apa ya? Kalau kritik. Kalau kritiknya kan, kalau biasanya kita mengkritik ide gagasan gitu ya. Kalau kritik orang, ya itu kepo. Tapi kalau kritik ide gagasan, wacana, itu kan berarti dia mampu menilai. Kritis gitu ya. Menilai itu boleh gitu, Bang ya? Menilai dalam pengertian itu, jadikan gini ya. Ada yang menilai dalam pengertian, menilai kenyataan gitu kan. Menilai kenyataan. Ya itu tentu, kalau kita tidak punya kemampuan menilai, berarti kita tidak berpikir gitu kan. Masalahnya itu, menilai di sini itu kan sebenarnya yang apa ya, dilarang menilai. Dalam pengertian itu, penilaian dimensi tiga itu kan sebenarnya dilarang menghakimi. Kalau menghakimi itu tidak boleh, tapi kalau menilai itu boleh, karena itu kemampuan kritis. Daya kritis kita untuk menilai. Seperti itu. Misalkan begini, Bang, jadi ada perbedaan pemikiran dengan pemerintah misalkan. Kita punya pemikiran alternatif yang bersebrangan. Misalkan pertarungannya ideologis, misalkan antara apa ya, sistem A dengan sistem B gitu kan. Nah itu, apakah itu boleh atau tidak? Atau bukan boleh atau tidak, apakah itu tidak merupakan satu bentuk apa ya, menyimpang dari spiritual atau tidak gitu. Itu Bang, yang jadi problem itu. Sebenarnya, kalau mengkritisi, tanpa ada kepentingan untuk kekuasaan, itu ya boleh-boleh aja kan. Berarti kan wacan akademik kan. Tapi biasanya kan itu digandeng. Jadi, menggunakan, jadi apa namanya itu, menunggangi logika untuk kekuasaan gitu kan. Biasanya kan begitu Pak, apa yang kita lihat di, apa namanya itu, dalam politik gitu ya. Dalam politik. Ya artinya begini Bang, konsekuensinya misalkan kita memberikan penilaian pada pemerintah bahwa program A tidak berjalan, program yang baik itu adalah program yang menurut yang saya sampaikan, misalkan. Nah, tetapi kan saya bawa gerbong misalkan. Oh ini ada orang banyak yang memiliki kemampuan yang selaras dengan ideologi tersebut gitu. Ideologi A misalkan. Nah itu bagaimana itu Bang? Jadi kan otomatis kepentingannya adalah masuk juga dari gerbong itu gitu Bang. Ya itu kan ini ya, repotnya kalau kemudian kita berpolitik gitu ya. kalau kita menyampaikannya itu pakai gerbong politik, itu rumit itu. Tapi kalau kita menyampaikannya dengan gerbong profesional, saya kira apa namanya, ya akan rugi kekuasaan kalau dia mengabaikan saran profesional begitu ya. Oke, jadi kalau profesional itu sifatnya lebih terbuka ya Bang? Bisa masuk kekuasaan, kita boleh ya. Kalau enggak juga diterima juga enggak apa-apa. Kalau diterima, kita pemerintah mendapatkan untung. Begitu Bang ya? Betul. Oh ya, siap-siap. Masalahnya kalau saya lihat Indonesia itu, itu tadi, biasanya kritik itu dari oposisi. Jelas sana akan bertahan gitu. Karena sebenarnya bukan mengkritik ini, ini mau mengambil kekuasaan gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi kita, artinya gerbong itu sifatnya terbuka ya. Kalau memang tidak, enggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau diterima ya, artinya sama-sama menguntungkan lah gitu kan. Iya Bang ya. Iya, karena sebenarnya sekarang itu apalagi di era digital ini ya. Artinya kalau kita betul-betul punya solusi untuk masalah publik, itu enggak usah ke pemerintah. Jadi in aja perusahaan sendiri, ya kan, presentasi ke investor, selesai sudah itu. Iya, siap-siap. Saya sendiri melihat apa ya, melihat teman-teman saya banyak seperti itu gitu. Kalau punya ide, yang itu memang betul-betul masalah yang real, dampaknya luas, kalau bisa mendefinisikan itu, enggak usah ke pemerintah, sudah nanti disambar sama politik gitu. Jalankan sendiri itu, itu jadi bisnis. Jalankan sendiri, kalau diadopsi ya, kita bisa menerima, bisa menolak ya Bang ya. Ya. Keselarasan dengan sistem yang kita punya gitu Bang ya. Betul. Cuma gini, apa tuh, bermasalahan tuh, kadang-kadang tuh kita kehilangan konteks gitu ya. Kehilangan konteks, artinya, pertanyaan kita itu, enggak jelas konteksnya gitu ya. Itu yang sering terjadi gitu. Kalau konteksnya jelas itu, menjadi temuan namanya. Jadi temuan. Nah, sadar konteks ini, ini kan membutuhkan, kesadaran spiritual yang tinggi ya, biar kita mampu, menyadari konteks. Kalau enggak, enggak ditopang dengan kesadaran spiritual tuh, itu kan untuk mampu menyaksikan konteks itu kan, bukan sesuatu yang mudah ya. Konteks itu kan sesuatu yang takasat mata gitu. Konteks yang dimaksudnya, gimana Bang? Maksudnya begini Bang. Jadi ada kekurangan, di dalam satu pengelolaan misalkan. Nah, itu kan, kekurangan itu, dalam asumsinya, ya artinya potensi atau kapasitas yang ada itu, tidak bisa tumbuh dengan baik gitu. Hanya kemungkinan dengan ada penambahan misalkan. Penambahan kapasitas, dan kemudian dengan personifikasi yang memang sudah, apa ya, terukur gitu Bang. Kalau kemudian kita biarkan, kita akan melihat ada satu, nah ini juga apa ponis atau penilaian nih gitu. Kalau kita biarkan, waduh ini akan, tidak akan bertumbuh, itu yang sebuah-sebuah pengelolaan itu tidak akan tumbuh dengan baik gitu Bang. Tetapi juga tidak memaksakan, artinya mengkritik, tapi kita sudah mempersiapkan gerbongnya gitu Bang, gitu maksudnya. bukan berarti dalam arti ingin berkuasa, tetapi untuk memperbaiki begitu Bang. Perbaiki, ya, ya. Itu konteksnya kan kemudian. Jadi kita siapkan gerbongnya itu bukan dalam konteks politik, bahwa kita ingin menduduki kekuasaan itu, tetapi ini akan memberikan solusi terhadap masalah yang sedang terjadi gitu Bang. Ya, itu kalau ini kan apa, kalau yang tadi itu kan konteks masalah itu kan kemudian dicarikan anggaran begitu. Ya. Untuk solusi, biasanya kan relasinya akan begitu itu. Nah, itu kan kemudian kalau misalnya diselesaikan sendiri, maka kan konteksnya itu bisa menjadi konteks bisnis itu ya, untuk problem itu. Jadi sebenarnya bisnis itu selalu berangkat dari masalah yang nyata yang dihadapi manusia gitu. Baik oleh individu maupun secara kolektif gitu ya. Nah, yang kalau kayak tadi sih, kalau posisi saya seperti kasus itu, saya akan menjadikan bisnis gitu. Ya, bisnis Bang ya. Saya akan jadiin bisnis. Karena disitu ada masalah yang real. Ada masalah yang real, apalagi kita tahu bisa mendefinisikannya, bisa mengukurnya, oh itu mudah sekali sebenarnya. Mudah sekali dijadiin bisnis. Jadi ada ini ya, artinya memang bisnis dalam konteks itu diperbolehkan ya, bukan diperbolehkan ya, artinya sah-sah saja gitu Bang. Bukan berarti mencari untung gitu kan ya. Itulah susahnya orang Indonesia. Bisnis itu disamakan dengan mencari untung. Kalau itu jualan gitu. Bisnis itu mengelola sumber daya untuk menambah nilai. Jadi, untuk menambah nilai, ya tentu saja itu sah. Bukan hanya sah ya, wajib malah. Tentu saja kemudian untuk menambah nilai tadi kan dibutuhkan modal. Keuntungan dari kita memberi nilai dengan modal, ya tentu untung gitu ya. Tapi sebenarnya untung itu hanya konsekuensi dari modal yang digunakan untuk menambah nilai. Kemudian itu memang nilai itu bisa menumbuhkan jiwa gitu kan. Siap. Itu filosofi bisnis kan kurang lebih seperti itu. Iya, jadi untung dalam bisnis itu hanya konsekuensi dari menambah nilai. Kalau itu tidak dihargai, ya sama saja itu kemudian kita menyetujui tarikan hasrat untuk mati. Ya terseret ya Bang ya, artinya memang tenaganya terseret pada sebuah masalah. Bukan seimbang ya. Artinya bahwa masalah itu memang, kan masalah itu dunia luar gitu kan. Lalu kemudian kita itu ingin selesaikan, dalam arti kata, dengan inilah aku bertanggung jawab untuk menyelesaikan, dan itu juga otomatis punya konsekuensi pada untung. Tetapi bukan itu yang menjadi tujuan adalah menambah nilai daripada pengelolaan itu sendiri gitu Bang ya. Betul. Hanya saja kadang-kadang itu kalau ketemu Lambetura itu, yang di-framing untungnya. Pertambahan nilainya tidak dibahas. Itu kalau ketemu yang model Lambetura. Jadi motifnya berubah ya ketika sudah lihat ada untung Bang ya. Kalau sudah lihat untungnya, Lambetura itu dia framing untungnya, tidak mau framing prosesnya. Memang agak susah Bang, kalau seperti itu Bang kita banyak terjadi ya. Jadi akhirnya kesannya itu, masalah itu jadi mudah. Yang penting itu adalah kita mendapatkan proyeknya, kan begitu Bang. Jadi masalah itu. Oh semuanya bisa diatur. Apa yang dia mau. Jadi bukan memecahkan, menambah nilai, tetapi memberikan pelayanan. Kan itu agak berbeda kali ya Bang. Menambah nilai dengan, kamu mau apa, gue layani gitu. Itu Bang. Artinya, sampai gade ya. Lu mau apa, gue ade gitu. Itu bagaimana? Kalau gade itu kan karena ada anggarannya itu. Karena ada anggarannya kalau itu ya. Kalau kita bisnis kan bukan anggaran namanya modal. Jadi itu walaupun sama-sama uang, tapi statusnya itu beda. Kalau anggaran itu kan, ya kita ambil dari kas negara, atau kas bersama begitu kan. Kalau modal itu kan dari kas pribadi. Yang masalah itu di Indonesia itu, masalah yang paling ditakuti itu, omongan lambetura itu, itu lebih berbisa daripada racun ular kobra hitam. Paling ditakutin gitu. Dulu saya cerita ya, sebelum saya masuk dunia pengembangan diri. Teman-teman itu pada takut gitu. Takut dikritik, masa dunia pengembangan diri itu hanya untuk mencari uang gitu. Hanya untuk mengambil untung. Apa namanya? Dulu itu ada istilahnya itu jual ludah. Jual abad gitu kan. Teman-teman saya itu gagal berkari dunia pengembangan diri karena ketakutan dicap jual ludah, penjual ludah, penjual harapan palsu, ada jual angin, karena saya bilang, ya kamu takut karena kamu nggak ngerti dirimu gitu. Kalau kamu ngerti nilai dirimu, kamu nggak akan takut. Mau 7 miliar lambetura, tetap saja menang yang tahu, yang tahu kalau dia tahu gitu ya. Seperti itu. Ya, makasih Bang Aswar. Ya, dan ini yang harus malam ini kita lampaui itu adalah melampaui ketakutan pada framingnya lambetura gitu ya. Lambetura itu menghambat evolusi. Pokoknya itu yang harus kita kuat sama-sama ya. Untuk generasi milenial ke atas, pokoknya jangan takut dengan omongan lambetura. Lambetura biasanya followernya banyak itu. Kencang, ngegasnya gitu ya. Dan itu menghambat evolusi. Lambetura itu suka mencari sisi-sisi negatif, sisi-sisi yang kekurangan gitu ya. Dan di framing dengan kuat, dijadikan berita viral, dan kemudian, dan dia biasanya nakut-nakutin. Jiri-jiri lambetura itu nakut-nakutin. Dia apa namanya itu, mengamplifikasi ketakutan. Seperti itu. Jadi di kita itu masih takut apa kata dunia. Ketakutan terbesar masyarakat itu. Ketakutan apa kata dunia. Ketakutan untuk menjadi sapi ungu. Mau jadi sapi kuning. Dia tidak menghargai keunikannya gitu ya. Dan itu ya akibat dari culture shame ya. Culture shame itu kan takut menjadi otentik. Menjadi otentik berarti menjadi musuh bagi seluruh red Indonesia. Saya kira itu dulu ya. Malam ini. Sebenarnya kalau kita berani mendefinisikan atau mampu mendefinisikan ketakutan, itu tumbuhnya cepat gitu ya. Saya dulu waktu zaman-zaman susah itu saya sering membaca buku-buku tentang ketakutan. Saya ingin tahu. Ketakutan biasanya orang itu takut dengan masa lalunya sendiri. Takut dengan masa lalu. Takutan terbesar itu kan adalah ketakutan biar masa lalu jangan sampai muncul lagi di masa sekarang. Seperti itu. dan saya kira apa ya kita itu masih belum kuat ya. Masih belum kuat. Obrolan-obrolannya itu masih semacam obrolan apa namanya belum jelas wacananya gitu loh. Masih obrolan-obrolan individu gitu ya. bukan wacana budaya. Mungkin perlu ini kita merumuskan bagaimana kemudian itu sebenarnya obrolan ini sifatnya itu kolektif gitu ya. Budaya. mungkin kita perlu definisikan kembali. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aswar untuk sharingnya malam ini. Ya sahabat kelas untuk kelas malam ini kita akhiri sampai di sini. Kita jumpa kembali minggu depan di waktu yang sama. Selamat malam semua. Terima kasih. Terima kasih.